Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serikandi Digital kembali hadir dalam Digital Live Sal Tutorial Series kali ini tentang aplikasi Shopee Pay atau Shopee Pay metode pembayaran dari Shopee cara top up Shopee Pay dengan BNI Mobile itulah tema kita kali ini pertama kali kita harus tau dulu dong apa itu Shopee Pay, Shopee Pay adalah salah satu metode pembayaran atau rekening bersama dari aplikasi Shopee marketplace yang terbesar mungkin saat ini ya di Indonesia kalian bisa melihat Shopee Pay itu di akun Shopee kalian di handphone yaitu di akun saya kemudian klik disitu sebelah kiri ada Shopee Pay seperti di gambar video ini kalau untuk top up kalian tinggal masuk di Shopee Pay nya dan disitu ada 3 item top up penarikan dan transaksi nah ada pun caranya kalian bisa baca disini intinya sih dari berbagai bank kalian bisa menggunakan metode transfer dari beragam bank besar nah termasuk juga dari Indomaret dan lain-lainnya sekarang kita masuk di tutorialnya ya pertama kali kita harus masuk di handphone kalian dulu kemudian masuk di aplikasi Shopee dimana kita harus kita mau tau dulu nih permintaan top up nya dulu ya kita harus masuk di aplikasi Shopee dulu baru masuk di profilnya kemudian di akun saya klik lalu masuk di Shopee Pay nah nanti Shopee Pay nya akan muncul icon top up seperti di gambar video berikut ini ini sudah masuk di halaman branda Shopee dia klik di bagian account bagian kanan bawah muncul Shopee Pay kemudian sebelah kiri kita klik Shopee Pay ya nah akan muncul halaman ini dimana sisa saldo saya 30 ribu di sebelah kiri atas itu top up kita tinggal klik top up untuk melakukan transaksinya ya jadi untuk mendaftar Shopee Pay pun kalian harus memverifikasi ulang nomor handphone kalian sangat gampang caranya nanti akan saya buatkan di video berikutnya ya disini ada beberapa contoh jumlah nominal yang kalian bisa top up tapi karena jumlah yang saya inginkan itu berbeda dari jumlah-jumlah ini karena angkanya agak unik karena itu sesuai dengan harga barang yang ingin saya beli makanya saya menggunakan Shopee Pay ini Shopee Pay ini sering digunakan untuk mendapatkan harga free ongkir dari Shopee ya biasanya mereka metode Shopee Pay mereka kasih free ongkir tapi kalau metode di luar itu mereka tidak berikan free ongkir nanti tinggal masukkan nominalnya dan klik ok dan akan muncul halaman dimana akan memilih metode pembayaran dimana saya pilih adalah BNI virtual account ada muncul tinggal salin aja nomor rekening tujuan atau virtual accountnya tinggal klik di bawah ok ini adalah jumlah saldo atau jumlah rincian top up yang saya masukkan dan itu tadi yang panjang itu 83731 itu adalah nomor virtual account BNI yang saya harus transfer ok jadi kita diberi waktu 10 menit untuk melakukan transaksi ini kalau tidak akan gagal dan tidak terjadi transaksinya sekarang kita kembali ke handphone masuk di aplikasi BNI Mobile dimana saya akan melakukan transaksi top upnya masuk di halaman beranda tentunya masuk dengan login dan user ID nya dan password nya jika kalian salah maka akan ada alert seperti ini kalian login ulang kemudian masuk di halaman beranda pertama kali akan muncul nama kalian di paling atas kiri kemudian ambil di tengah-tengah itu ada tulisan transfer kalian tinggal klik link transfer tadi setelah itu akan masuk di halaman berikutnya dimana kalian bisa memilih pojok kanan bawah ada virtual account billing ya transfer virtual account billing atau akun virtual dimana saya memilih rekening BNI virtual account billing BNI kemudian saya masukkan di input baru ya otomatis di paling atas itu adalah rekening sumber dana kalian yaitu disini juga ada beberapa nama labeling ya tapi jangan pilih itu karena kita akan masukkan input baru kalau yang itu tadi yang muncul history adalah rekening-rekening history sebelumnya kita klik dan paste artinya rekening yang tadi kita copy masukkan di halaman yang itu input baru otomatis muncul saldo atau jumlah nominal yang akan kita transfer atau top up dan langsung masukkan kompirmasi password dan oke berhasil transaksi sudah berhasil teman-teman kita bisa lihat disini jumlahnya ada nomor rekeningnya apa jumlah nominalnya juga sudah muncul dan yang terakhir kita harus lihat adalah masuk di Sofi kalian dan akun Sofi Paynya apakah sudah ada riwayat transaksi atau saldonya sudah tertop up dan ini dia riwayat transaksinya di tanggal itu sudah ada 500 sekian-sekian-sekian dan itu sudah berhasil segitu mudahnya tidak cukup sampai 1 menit dan sudah berhasil jika kalian merasakan manfaat dari video ini please like, comment, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay smart